Selamat malam, salam budaya buat Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir di acara webinar pada malam hari ini. Tapi terlebih untuk pertama-tama mungkin saya bisa ucapkan kepada para ibu atau para mama sekalian di sini, Happy Mother's Day, karena pada hari ini adalah Mother's Day, tepat pada tanggal 9 Mei. Selamat atas perjuangan-perjuangannya membesarkan anak-anak bersama seorang ayah tentunya. Kemudian saya juga mengucapkan selamat datang sekali lagi dan kita akan segera memulai. Mohon maaf atas sedikit ada problem, technical problem, tapi sekarang sudah terselesaikan. Kita akan segera mulai, izinkan saya untuk share screen pada malam hari ini. Kita akan segera memulai pada malam hari ini, akan kita bahas mengenai etnografi wajah Nusantara dalam keseningan. Ada beberapa aturan main yang seperti biasanya kami dari Museum Benteng Heritage dan Persaudaraan Pertiwi melakukan webinar ini, yaitu kami mohon Bapak-Ibu sekalian untuk mematikan audio atau mic. Kemudian jika ada pertanyaan dapat dilakukan atau diketik di ruang chat dan akan kami bacakan pada saat sesi tanya-jawab nanti. Kemudian kami mohon untuk tidak merekam acara ini karena rekaman akan di-upload di channel Youtube dari Museum Benteng Heritage. Dan Panitia juga pada webinar kali ini mohon maaf tidak dapat membagikan materi karena materi yang ada adalah hak intelektual sepenuhnya para pembicara. Kita akan segera mulai. Jadi, saya akan membacakan beberapa profil dari para moderator dan para komentator pada malam hari ini. Pada malam hari ini, moderator seperti biasa Pak Udaya Halim, saya yakin Bapak-Ibu sekalian sudah mengenal beliau, tapi izinkan saya untuk membacakan sekali lagi profil beliau. Beliau lahir di Tangerang pada Maret 1953 dan beliau adalah seorang pendidik, pendiri, dan pemilik dari King's Group of Education. Isinya adalah sejak tahun 1981, yaitu berupa sebuah language school atau sekolah bahasa Inggris, kemudian Princess Creative School, dan juga IBEC atau Indonesia Britain Education Center, yang telah dipercaya selama lebih dari 25 tahun untuk mewakili 30 universitas ternama di berbagai kota di United Kingdom. Beliau adalah pendiri Museum Benteng Heritage di Tangerang, yang mendapatkan banyak sekali penghargaan. Salah satunya atau beberapa di antaranya adalah The Gold Award dari FIABCI dan juga Silver Award, jadi di beberapa tahun yang berbeda. Kemudian mendapatkan cipta personal award untuk budaya dan lingkungan destinasi wisata di tahun 2012, dan berbagai penghargaan lainnya. Beliau juga adalah Presiden Persaudaraan Pertini Peranakan Tionghoa Warga Indonesia, dan aktivis budaya dalam melestarikan kebudayaan Peranakan Tionghoa. Beliau juga menjadi pembicara di berbagai event internasional, sekaligus motivator pendidikan dan kebangsaan. Kemudian, kita lihat di sini saya juga mau sekedar mengucapkan terima kasih juga pada post pada malam hari ini. Saya biasa manggilnya Kohan Han, karena saya suka takut salah sebut, kalau dalam bahasa Indonesia-nya Pak Hendra Satyadi. Beliau ada di sini, karena beliau juga memegang peranan dalam IBAC ini, karena beliau yang menjadi, apa istilahnya ya, yang memobilisasi dari IBAC ini ya. Pak Hendra, Pak Hendra Satyadi di mana dia? Hadir, hadir. Terima kasih. Enggak saya mau tunjuk fotonya. Dia yang motret kok. Oh, kan saya nggak ada. Iya. Kemarin ada terus. Kecele, kecele. Kecele, yang harus saya dicariin di foto ini, nggak ada. Saya di belakang kamera. Kalau mau pegang kamera, baik. Ini adalah wajah beliau, bisa dilihat sekalian. Jadi kalau mau ada minta informasi mengenai perguruan tinggi di berbagai kota di United Kingdom, silakan menghubungi beliau. Oke. Pembicara, bukan pembicara, untuk komentar tawar berikutnya adalah Bapak Prof. Peter Carey. Beliau lahir di Rangon atau Yangon di Birma pada bulan April tahun 1948. Menyelesaikan S1 dan S3-nya di tempat yang sama, yaitu di Oxford University. Kemudian beliau adalah Emeritus Fellow di Trinity College, Oxford. Setelah mengajar selama tiga dekade, dari tahun 1979 sampai tahun 2008. Beliau juga merupakan Direktur Kepercayaan Kamboja untuk Negara Indonesia di tahun 2008 sampai 2012. Dan beliau juga adalah Profesor Pendamping pada Departemen Kemanusiaan Universitas Indonesia sejak tahun 2013 hingga saat ini. Dan beliau juga menerbitkan beberapa buku. Ini hanya beberapa saja yang saya tampilkan di sini. Salah satunya adalah The British in Java dan A Javanese Account. Kemudian Power of Prophecy, Prince Diponegoro and the End of the Old Order in Java. Dan juga menulis buku tentang Birma dan tentang Timur Leste. Kemudian komentar terberikutnya. Ini adalah Profesor Dr. Herawati Sudoyo. Beliau lahir di Pare, Kabupaten Kediri. Saya awalnya sempat sekilas melihat Pare, dipikirnya Pare-Pare. Saya harus belajar ilmu bumi lagi. Karena Pare itu ternyata di Kabupaten Kediri. Ini adalah sebuah kota kecamatan. Dan terkenal juga sebagai, kalau nggak salah, Kampung Inggris ya, Ibu Hera. Mohon betulkan kalau saya salah. Kemudian beliau menyelesaikan sebagai dokter di Universitas Indonesia di tahun 1977. Kemudian menyelesaikan pasca sarjananya di Universitas yang sama di tahun 1985. Dan mendapatkan gelar PhD di Departemen Biochemistry Monash University di tahun 1990. Beliau adalah staf pengajar bagian biologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Yang sekaligus almamaternya dari tahun 1978 hingga saat ini. Dan pendiri Lembaga Biologi Molekuler Eikman di tahun 1993. Ibu Hera juga adalah ketua tim unit identifikasi DNA Forensik Lembaga Eikman. Dan staf pengajar PNTIK, Program Pasca Sarjana Universitas Sasanudin dan Universitas Liponegoro. Dan ini adalah list dari beberapa penghargaan, berbagai penghargaan yang beliau telah dapatkan. Yaitu Toray Foundation Research Award di tahun 1991 dan 1992. Third World Academy of Science di tahun 1992. Penerima riset unggulan terpadu di tahun 1993 hingga 1996. Dan beliau juga mendapatkan Wing Kehormatan Kedokteran Kepolisian di tahun 2007. Juga Habibie Award di tahun 2008. Dan beliau juga mendapatkan Australian Alumni Award of Scientific and Research Innovation di tahun 2008. Dan baru-baru ini di tahun 2020. Baik. Last but not least, kami ada co-moderator Ibu Indah Aryani. Beliau lahir di Tanggerang di bulan Februari 1976. Beliau adalah penulis dan juga penyunting independen dalam bidang seni, budaya, dan lifestyle. Beliau pernah menjadi jurnalis di majalah Prodo di tahun 1999 hingga 2003. Dan feature editor majalah Dewi di tahun 2007 hingga 2016. Dan beliau juga menjadi konsultan komunikasi dan publikasi untuk beberapa lembaga dan event. Ini banyak sekali ya. Di antaranya Jakarta Binele di tahun 2017 hingga 2021. Bintaro Desain, Yayasan Seni Rupa Indonesia, Yayasan Artboard dan Komunikasi Kridadari dan Sahabat Seni Nusantara. Itu adalah beberapa profil dari para moderator dan para komentator kita. Dan ditampak berlama-lama lagi, saya serahkan Mik kepada Pak Udaya sebagai moderator. Kami persilahkan Pak Udaya. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Barusan Ike memperkenalkan ketua komentator luar biasa kita dan saya sebagai moderator. Juga dengan Indah yang sama-sama orang yang Tanggerang. Jadi saya akan memperkenalkan pembicara fotografer kita berikutnya ini. Untuk pertama, saya akan memulai, mohon maaf pertama-tama juga dari saya, yaitu barusan tadi terjadi sedikit hikap, ada, gak ngerti, kita gak pernah selama melakukan Zoom ini, tiba-tiba Zoom-nya membatasi cuma 100. Dan kapasitas kita adalah 500. Jadi mohon maaf bagi Anda atau Bapak dan Ibu yang baru saja ikut bisa bergabung. Tanpa memperpanjang waktu, saya akan memulai presentasi ini, karena kita memang sudah kehilangan 10 menit. yaitu saya akan share screen. Yang akan dibawakan oleh Pak Peter Carey, yaitu cikal bakal ernofotografi di Indonesia. Oke, can you see? Ya. Ya, ya, ya. Oke, Pak Peter, let me. Ya, silakan Pak Peter. Oke, ya. Terima kasih banyak ya Pak Udaya. Ya, dan saya minta maaf sebab, ya, kira-kira enam minggu yang lalu kita ada satu presentasi yang sangat menarik sekali dengan fotografer, dan Pak Don Hasman juga ikut, ya. Jadi, saya minta maaf kalau ini mengulang sedikit apa yang saya bicarakan pada waktu itu. Ya, kita akan membahas fotografi kekinian, ya, tapi mungkin ada baik bahwa, ya, ada salah satu pandangan kebelakang, ya. sebab pada akhir 1820-an mulai di Eropa ada degerotip, ya, dan degerotip mulai masuk ke Indonesia pada ujung dari 1840-an dan awal 1850-an. Dan ada pelepor, dan pelepor yang paling terkenal adalah dua orang Inggris, ya, Walter Woodbury dan James Page. Dan mereka memfokus kepada membuat salah satu studio di Batavia antara 1857-an sampai awal dari 60-an. dan itu berjalan sampai Perang Dunia Satu. Kita harus sadar bahwa sebenarnya mereka, kita harus, ya, terima kasih kepada Walter Woodbury dan James Page, tapi ini, ya, mereka kerja di dalam satu situasi yang ada power relationship, ya. Dan power relationship adalah bahwa tuan-tuan kolonial yang memegang kendali kekuasaan dan pandangan dari orang fotograf tidak melecekkan, tapi membuat bahwa dari Indonesia adalah satu, boleh dikatakan, museum culture, ya. Mungkin kita ke slide kedua, ya. Ya, ini Hindia Belanda, ya. Ini adalah Walter Woodbury di Tanjung Priok, ya. Dan mereka juga ada orang yang membuat chronicle dari perkembangan dari Hindia Belanda secara modern dengan kereta api dan kapal wap dan lain-lain. Tapi, yang paling menarik adalah bagaimana mereka menanggap, ya, warga pribumi dan warga yang ada di Hindia Belanda. Next. Ini adalah dokumentasi mereka, seorang perempuan Jawa yang dibuat 1870. Dokumentasi pemandangan topografi sebenarnya menyajikan sebuah gambaran yang sering menyesatkan tentang kehidupan orang-orang di Hindia Belanda, yang dianggap, dianggap primitif atau dianggap tidak berada. Namun, gambaran ini memuaskan keinginan orang Eropa untuk menyaksikan suatu budaya yang eksotis. Kalau sekarang kita ke luar angkasa, pada waktu itu mereka ke areal eksotis dan areal eksotis adalah di areal timur dari Suez, ya. Memberi kesan bahwa mereka selangkah lebih dekat dengan orang-orang babar. Jarak yang tampak dan objektivitas dari fotovir itu menghidupkan sebuah ilusi kolonial tentang dominasi dan keamanan yang mereka bawa ke tanah jajahan. Dan kita bisa menyaksikan dengan, ya, nama dari tempat di Batavia, Belter Frey dan Atulie di Bauton Soek. Ini adalah Walter Woodbury. Next, ya. Dua fotografer yang pada awalnya ke Australia dan bersandar ke Batavia pada ujung dari 1850-an. Next. Dan anaknya dari Walter, Henry James Woodbury, adalah pelapur dari salah satu studio di Batavia. Walter kembali ke Inggris untuk membuat kontrak untuk kartu POS. Dan dia, dengan Negretti dan Zandra, dan dia adalah yang menjadi kepala dari studio di Batavia, Henry James. Dan mereka membuat salah satu terbosan dengan albumen print, ya. Sistem Woodbury-type printing menggunakan proses dari cetak perak albumen, gagasan seorang Prancis, ya, Louis Desiree Blancard Everard, ya. Dan ini dimasukkan ke Hindia Belanda. Jadi, Hindia Belanda tidak, ya, mengikuti zaman, mengikuti ketrobosan di dalam sistem proses fotografi modern. Next. Next slide, ya. Ya, ini adalah Barton Zog, sisi depan di Stana Gubernur Jenderal. Next. Dan ini adalah seorang yang sangat menarik sekali. Bupati Kudus yang ada salah satu nama perjalanan, nama yang dia pakai untuk menulis, Power Lelono, ya, orang yang pada awalnya membuat Lelono. Lelono tidak Lelono yang dulu, Lelono ke tempat-tempat keramat, tapi Lelono ke tempat-tempat yang modern. Jadi, dia ambil kereta wap ke Singapura, dia pergi ke tempat-tempat yang modern di Hindia Belanda, dan dia menulis salah satu dark book yang dipublikasikan. Jadi, dia adalah salah satu polopor yang memberi pandangan kepada dunia yang sedang berkembang. Next. Ini adalah kediaman Mayor Tionghoa di Semarang yang sangat terkenal sekali dan sayang, ya, hanya tinggal 25% dari kampung di Semarang yang sebenarnya adalah salah satu mutiara antara asitektur dari peranakan Tionghoa di Indonesia, di Jawa pada khususnya. Ini adalah rumah Mayo Tionghoa yang cicitnya tinggal, Benny Lim tinggal di Jogja sekarang, ya. Next. Dan ini adalah pandangan suasana permungkinan Tionghoa di Glodok, ya. Glodok menjadi pusat pasaran, dan ini adalah suasana pada tahun 70-an, 1870-an. Jadi, mereka mau menghidupkan di dalam foto, ya, bukan hanya sosok, bukan hanya kemodernitas, tapi juga keramehan sehari-hari dari satu kota besar, seperti Batavia dulu. Next. Dan sebelum Wubrid dan Page ada Isidore van Kinsbergen dari Belgia, ya, dia adalah seorang fotograf ethnography, ya, dia adalah orang yang membawa ke Europa, foto-foto yang kualitas tinggi, dan foto-foto yang juga membuat salah satu kisah sama dengan Wubrid dan Page dari eksotism di Hindia Belanda. Lebih dari empat ratus foto sekarang ada di koleksi Isidore van Kinsbergen, dan dia juga membuat foto dari orang terkemuka di Hindia Belanda. Next. Ini adalah di Bali, Raja Bululeng, pada media 1860-an. Ini adalah awal dari fotografi, etnografi di Hindia Belanda, di Indonesia, pada zaman modern. Dan dia juga pergi ke Borobudur sesudah van Eyap mulai membuat restorasi. Next. Dan ini adalah patung Amitabah di Borobudur, yang dibuat sekitar sembilan, ya, pada awal dari abad 20, dan dia meninggal tiga tahun kemudian. Tapi ada kualitas yang cukup luar biasa, kalau kita ingat bagaimana sistem untuk ambil foto pada waktu itu. Next. Dan ini adalah ketuk yarta seorang penguasa di Arab Bululeng, sekitar 70. dan menghidupkan pakaian, menghidupkan cara memakai rambut, cara untuk, ya, ada semacam body language, ya, yang bisa dilihat, body language yang penguasa, tapi penguasa di bawah naungan dari salah satu sistem kolonial. Tidak seperti kita lihat seorang, ya, mungkin di Ponegoro sebelum Perang Jawa. Next. Ini adalah gedung Societet, La Harmonie, salah satu tempat perkumpulan dari Societet Elite, dan Auger Frey adalah tempat pusana yang sangat terkenal sekali dari Perancis. Jadi, Batavia adalah satu, ya, punya alur, punya salah satu elit, salah satu, ya, masyarakat keren, tapi juga masyarakat yang sangat melarat sekali. Next. Ini adalah Candi Arjuno di Pedataran Tinggi Dieng, Wonosobo, sekitar awal dari abad 20. Next. Dan yang ketiga dari pelapor ada Kassian Cephas, ya. Kassian Cephas lahir di Pauwerecho. Dia adalah seorang pribumi. Kalau Isido von Kinsbergen, Belgia, dari Woodbury & Page, orang Inggris, dia adalah pelapor dari fotograf pribumi, dan dia dipilih oleh Sultan ke-6 untuk magang sebagai fotograf khusus untuk Kraton Jogja. Dan dia membuat salah satu portfolio khusus mengenai adat istiadat di Jogja dan di Kraton Jogja pada khususnya. Dan dia mendirikan satu studio di Jogja yang berjalan sampai akhir dari Perang Dunia 1, 1918. Next. Ini adalah, ya, seperti Isido von Kinsbergen, ini di areal dari Mendut. Dan anaknya, putra tertua, seperti Woodbury & Page mendatangkan Henry, dia menggembelengkan anaknya, Sam, untuk melanjutkan bisnis fotografi keluarga di Jogja hingga kematiannya pada 1918. Next. Dan ini patung Buddha di Candi Mendut. Dan ini adalah dua waringin kurung di alon-alon utara, tempat di mana ada upacara. rame-rame waktu garabat mulut dan garabat kuasa. Waktu semua bupati Montenegoro Timur dan Montenegoro Barat datang ke ibu kota. Next. Ini adalah residen dengan Amanggabono ke-7 pada 1894. Dan next adalah waktu Raja Cilolongkong datang ke Jawa pada tahun-tahun 1878. Dia membuat, next slide. Dia membuat satu tour dari, untuk lihat bagaimana untuk mengelola satu negara modern. Siam, Muang Thai adalah salah satu areal dari Asia Tenggara yang tidak diperkenankan dengan salah satu sistem kolonial. Dan mereka bisa mempertahankan sebab ada dua penyaing antara Inggris di Myanmar dan Prancis di Indochina, di Laos, Kamboja, dan Vietnam. Tapi juga dia membuat, dia menjadi satu pelaporan untuk modernisasi dari negara. Jadi ada orang Inggris di sistem perpacakan, ada orang Denmark di Baer dan Cukai, ada orang Jerman untuk membangkitkan tentara. Dia pandai sekali memainkan orang Eropa. Dan dia bisa membuat salah satu ketobosan supaya Muang Thai bisa lolos dari cengkraman dari sistem kolonisasi yang membuat bahwa Indonesia menyumbangkan 11 triliun dolar kepada negeri Belanda. Semua sistem modern di negeri Belanda berkat dari darah dan keringat dari petani di Demak dan Pacitan. Next. Ini adalah foto dari dokter pribadi Isaac Bronerman yang membuat. Dan ini adalah pandangan di dalam keresidenan di Jogja. Sekarang Kedung Agung, salah satu istana dari kepresidenan Isaac Bronerman membuat beberapa buku yang sangat menarik sekali. Ada dengan gambar dari Sepas, ya. Tentang Garabag dan Tenggitang Indenkadaton di Jogja Karta. Jadi dia adalah pelapor dan salah satu orang kunci yang dipercaya oleh Sultan Ketujuh. Next. Sesudah gelombang awal, mulai 1850-an sampai akhir dari abad, mulai ada pelapor dari pada period 1890 sampai 1940 waktu Jepang datang, muncul satu generasi fotografer peranakan Tiongkwa. Salah satu dari banyak yang berjasa sekali adalah Cetek Hong, ya. Di areal dari Pasar Baru Barat. Dan dia membuat salah satu toko baru. Toko serba, kita bisa beli film, kita bisa beli two-stell, kita bisa beli macam-macam yang diimpor di Pasar Baru nomor 93, ya. Dan dibuka 1902 dan bertahan sampai pendudukan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Dan dia adalah pelapor dari salah satu di setiap pelosok dari Hindia Belanda. Ada photos to style, ada studio, ya. Dan studio pelapor adalah peranakan Tiongkwa yang menjadi generasi kedua. Dan sekarang kita punya generasi ketiga dan keempat dan kelima yang kita akan dengarkan malam ini. Next. Ini adalah pemandangan dari rumah di Pasar Baru Barat, di Veltefrede. Dan pemandangan dari salah satu kota yang sangat asri. Dengan banyak pohon dan banyak areal yang parks umum jauh berbeda dengan Jakarta sekarang, ya. Next. Dan ini adalah pemandangan dari yang ditampilkan selalu rapi dan teratur. Tetapi di atas rumput ada papan, need for hondan and for inlanders, ya. Tidak untuk anjing dan untuk peribumi, ya. Dan pada waktu Jepang datang, semua papan itu dibakar untuk membuat sate. Dan, ya, kalau kita mau ada bayangan bagaimana hidup di India Belanda, kita harus pergi ke Afrika Selatan dibawah apartheid, ya. Ini salah satu sistem yang sangat tidak adil, sangat melecehkan dan sangat tidak menghargai. Dan salah satu pencurian adalah pencurian wang, tapi salah satu pencurian yang lebih melukai adalah pencurian dari, ya, kepercayaan diri dan harga diri dari masyarakat. Dari semua lapis dari masyarakat. Arab, Tionghoa, Indo, Yahudi, Aminia, dan juga peribumi. Next. Dan kalau kita mau baca sedikit, ini adalah salah satu buku mengenai Tionghoa Kong, Keadaan Jakarta Tempo dulu. Perkembangan Cemalang, Generasi Prinsis, Fotograf, Tukang Portret, Peranakan Tionghoa, bisa dibaca di buku Keadaan Jakarta Tempo dulu. Sebuah kenangan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Peter atas papanannya yang luar biasa. Ya, Bapak dan Ibu barusan kita dengarkan, Pak Peter sudah memulai dengan cikal bakal sejarah tentang fotografi, mulai dari teknik fotografi yang masih saat itu. Ya, kalau kita pikir dengan sekarang betapa sulitnya membuat sebuah foto, masih menggunakan filmnya dengan film cairan, dengan gelas kaca. Jadi, yang namanya labnya, kamar gelapnya pun juga sebesar kamar betul-betulan. Jadi, dengan sekarang era teknologi sekarang, alangkah mudahnya membuat sebuah foto. Oke, tanpa berpanjang-panjang, saya akan masuk pada, yaitu pembicara kita sebagai pertama, presenter kita yang pertama. Saya akan share screen lagi, yaitu fotografer kita yang luar biasa sekali. Beliau adalah seorang otodidak yang betul-betul pengalaman hidupnya terrefleksi dari apa yang dilakukan sekarang. Dan yang luar biasanya adalah bahwa beliau tidak pernah berkarya. Oke, saya akan share screennya. Oke. 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 Saya harus keluar dulu Pak, sorry. Oke. Saya share screennya sekarang. Ya. Inilah wajah fotografer kita, yaitu Don Hasman. Saya minta bantuan Ike untuk membacakan sedikit tentang beliau, apa, puisinya. Saya coba ya, Pak Udaya. Oh, ini judul-judulnya salah sih. Baik, saya akan bacakan. Judulnya. Sorry, judulnya bukan petualang. Sang penjelajah. Sang penjelajah, sorry. Ya, judulnya adalah Sang Penjelajah, karya dari Pak Udaya Halim. Tadi, ketika kakiku melangkah, sepertinya tiada mau berhenti, tapi bila kulihat ada sesuatu yang bisa berkisah akan masa lalu, Segera kuhentikan langkahku. Segera kuhentikan langkahku, dengan sigap, kurengkuh kameraku, serta kuhentakan jari telunjukku, ada tombol yang tak lagi bersuara. Seketika, terbitlah kegembiraanku, menghapus rasa letih dan dahaga. Walau ratusan mil jalan yang masih harus kutemukan, ribuan anak tangga yang akan kutemukan, serta puluhan desa kulintasi, dalam melakoni perjalanan hidupku. Untuk merekam kisah anak manusia, beserta flora, fauna, dan budaya yang ada di keheningan pulau dan gunung Nusantara. Oke, terima kasih. Jadi, sekilas tentang Pak Don, dan ini ada sedikit film sebentar, pendek sekali, yang bagaimana dengan kesederhanan beliau, beliau mengelana dari satu tempat ke tempat lain, bagaimana beliau bisa berinteraksi dengan orang yang ingin dia foto, begitu mengalir saja, dan natural. Jadi inilah kehebatan seorang Don Hasman. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tua Suheng, yaitu kakak perguruan tertinggi. Beliau begitu bersahaja dan cara beliau kontak dengan orang yang akan dia foto sampai bisa mendapatkan betul-betul sikapnya relax, begitu mengalir saja. Inilah seorang Don Hasman yang saya beri gelar beliau si Walet Budiman sesuai nama yang diberikan oleh orang tuanya. Fotografer penjelajah ini nyaris hadir di setiap pelosok Nusantara, bukan saja berjalan ribuan kilometer, tapi mendaki gunung dan lain. Itulah tadi saya dalam setengah jam saya cepat bikinkan sebuah puisi untuk menarasikan Don, yaitu bagaimana beliau sebagai seorang penjelajah naik gunung hampir seluruh gunung-gunung yang ada di Nusantara pernah beliau naiki. Jadi terlahir dengan nama ya Hong Yan. Kenapa saya berikan nama si Walet Budiman? Karena Hong Yan itu terjemahannya adalah Yan adalah burung Yan O, yaitu burung walet, dan Hong di sini yang berarti Budiman. Jadi di sini beliau lahir di Mangga Besar Raya, yaitu dekat di sini. Mohon maaf, tolong ada salah satu peserta yang bocor sebenarnya. Tolong dimatikan, host tolong. Oke, jadi beliau lahir di dekat Princeton Park atau Lokasari tahun 1940 dari ayah yang bernama Yap Eng Hai. Seorang klerk yang bekerja di bank dekat Olimo, yaitu di jalan Gajah Mada, Ayah Muruk, di ujung persimpangan dengan Gajah Mada. Dan beliau, ayah beliau itu dianiaya oleh Jepang, padahal dia cuma klerk saja, jadi sebagai karyawan administrasi di bawah, tapi seolah-olah dia tahu banyak akhirnya meninggal karena dia anehaya oleh Jepang. Nah, kakeknya sendiri bernama Yap Ciotan, seorang penjajah keliling berdagang kain-kain dengan buntelan keluar masuk kampung. Jadi masa kecilnya sangat susah. Nah, jadi beliau pada usia dua tahun ditinggal meninggal oleh orang cuanya yang dianiaya oleh Jepang, dan beliau hidup serba apa adanya dengan seorang ibu yang harus merawat delapan anaknya, sehingga masa kecilnya betul-betul sulit sekali. Bahkan beliau masih ingat ketika satu butir telur dibagi delapan oleh ibunya, supaya anaknya semua bisa merasakan nikmatnya sebuti telur. Jadi kalir fotografinya dipelajari secara otodidak. Dan beliau sepeninggal orang tuanya, ayahnya, beliau pindah diikut dengan familinya, jadi ibunya ikut dengan familinya yang kebetulan rumahnya berdekatan dengan si Minghui saat itu, yaitu Chandranaya, dua rumah dari Chandranaya. Jadi beliau belajar fotografi secara otodidak dengan bermain di sekitar sekretariat Chandranaya, dan bahkan sering mengintip ketika ada diskusi-diskusi fotografi. Jadi ini sosok yang luar biasa sekali, pada usianya sekarang menginjak 80 tahun, beliau masih, kalau tidak gara-gara lockdown ada COVID ini, beliau sedang mengembara di hutan berantara di dekat Gunung Kerinci sana untuk memotet-motet pemandangan dan kehidupan tentang Nusantara. Nah, Don Hussman, bahkan dia betul-betul bagaimana dia berpetualang juga di Eropa, menyertai dari London, Inggris, Perancis, dan berbagai negara, sampai Italia, Jogo, Yunani, Turki, sampai ke New Delhi selama tiga bulan pada tahun 1976. Dan dia pun juga melakukan perjalanan kaki beberapa kali di Eropa yang jaraknya lebih dari seribu kilometer. Bahkan di sini juga dari Pulau Kalimantan, dari Muara Sungai Kapuas, sampai 20 hari berjalan kaki. Dan berperahu dan macam-macam segera cara supaya bisa betul-betul melihat lebih banyak tentang Indonesia. Jadi, beliau ini sangat luar biasa sekali, di Spanyol juga, rata-rata di atas seribu kilometer dan selama satu bulan. Lalu kemudian ikut rally, dan juga the first international Tibetan plateau bicycle rally tahun 1993 di Tiongkok dari Tibet. Lalu kemudian juga berjalan sekitar, berrally maksudnya, sorry, sepedanya sampai dua ribu kilometer. Nah, kalau ada orang yang pernah menyelam di Pulau Gunaken, kata beliau, sebelum tahun 1964, berarti orang itu lebih dulu dari saya, katanya. Karena beliau adalah salah satu orang yang pertama yang menyelam di situ, dan juga di Pulau-Pulau Raja Empat tahun 1974, menggunakan kapal kecil dengan membawa tabung dan kompresornya. Saat itu Raja Empat belum ada bangunan, yang kini namanya Kota Waisai. Jadi beliau, dokumen-dokumentasinya disimpan oleh beliau puluhan tahun. Nah, oleh karena itu, di situ banyak sekali tumbuh karang lunak, dan ikannya terambat banyak dan kaya, kata beliau. Beliau juga mungkin satu-satunya orang Indonesia yang hadir di antara 61 negara, lebih dari 6.000 Explorer kelas dunia yang menghadiri peringatan, 100 tahun berdirinya di Explorer Club Base NYC USA tahun 2004. Dan sudah paspornya yang ke-12, jadi kalau 12 kali 5, berarti sudah 60 tahun. Dengan 16 kali ke Inggris, 37 kali ke Perancis. Dan sekarang sedang mengharap tiga buku yang secara simultan, yaitu Autobiography, The Spice Road, lalu kemudian Sejarah Penjelajaran di Indonesia. Pak Don, kami harapkan buku itu selesai tahun ini, dan kita harus merayakan. Oke, saya akan berhenti share screen, karena Pak Don akan share screen sendiri. Silahkan ya, Pak Don. Pak Don? Ya, siap. Oke, bisa share semula, Pak. Selamat malam, terima kasih semuanya, kepada seluruh para sahabat dari seluruh Indonesia, bahkan dari berbagai belahang hadir mengikuti acara webinar yang diselenggarakan oleh Benteng Heritage ini, beserta para pembicara yang sangat istimewa. Malam ini, saya diminta untuk berbicara tentang etnofotografi. Tadi, Pak Profesor Peter Carey sudah menjelaskan tentang etnofotografi masa lampau yang ada di Pulau Jawa. Dan itu banyak membuka mata saya, dan kalau kita perhatikan bahwa dari situlah kita bisa melihat karya fotografer-fotografer yang demikian hebat, telah merekam. Dan di situ merekam apa adanya, bagaimana kita tahu sikap duduk orang-orang masa lampau begitu, walaupun itu pasti disuruh diam. Karena ISO atau kepekaan filmnya sangat lamban sekali untuk direkam, jadi diminta untuk diam. Makanya kalau kita perhatikan wajahnya agak kaku. Tetapi sikap dan juga motif batiknya segala macam caranya itu, bangunan arsitekturnya termasuk juga yang di Glodok, saya masih bisa melihat bangunan-bangunan itu di tahun 50-an, akhir 50-an, dan juga tentang Societate yang dibilang itu, di Harmony itu. Saya pernah berada di dalam gedung Societate itu waktu menyaksikan The Blue Diamonds Manggung di situ. Sungguh mengingatkan saya kembali di tempat itu. Sekarang sudah tidak ada bangunan itu, karena pertimbangan sosial politik dari pemerintahan. Jadi memang begitulah etnofotografi, merekam apa adanya dari sebuah kehidupan dari sekelompok masyarakat. Saya mau coba berbagi tentang bagaimana kekidupan yang ada di Indonesia. Ini kalau Anda perhatikan, kalau di kelompok manusia modern adalah, yang mempersolek dirinya adalah kaum wanitanya. Tetapi di Asmat, bangsa yang sangat, suku bangsa yang sangat masih mempertahankan kebiasaan atau budayanya mereka, yaitu yang bersolek adalah yang laki-laki. Seperti kayak ini, mengikuti pola hidupnya binatang. Nah ini, langsung dia pakai topi itu, topinya pakai binatang yang asli ini, dari burung cendrawasi ini. Lain lagi, ini tentang atribut atau bagaimana seseorang mempersolek dirinya dengan berbagai hiasan dari suku bangsa tabaru yang ada di Halmahera Barat ini. Nah ini yang di Minahasa. Ibu Wanda tahu betul ini, penari kebasaran. Mereka menggunakan taring babi rusa itu sebagai salah satu aksesoris hias wajahnya itu. Di kelompok orang Kalimantan itu, telinga panjang itu masih ada sampai sekarang, tetapi kebiasaannya itu pada generasi muda yang nyaris punah, tetapi kalau Anda mau melihat langsung itu, tidak usah jauh-jauh ke Yogyakarta saja itu. Ada generasi muda yang kira-kira usianya 20-an, lagi berguru, lagi sedang menuntut ilmu di isi Yogyakarta itu, telinganya juga panjang, laki-laki gitu. Ini di Indonesia cuma saya ketemu dua kelompok etnis yang ada di Indonesia, yaitu di Pulau Sumbawa, seperti yang ini, dan satu lagi di Gorontalo, yang sebenarnya kita kebablasan, salah ngucap itu. Orang Gorontalo sendiri itu mengucapnya itu Pulau Sumbawa, ya ditulis oleh Belanda pakai huruf G. Mereka sebenarnya ngucapnya ya Gorontalo kurangkali, harusnya Pulau Sumbawa, tetapi kita terjemahkan, kita baca langsung jadi Gorontalo, karena Belanda menulisnya pakai huruf G itu. Nah, ini, yang satu tentara Jepang, yang satu ini model yang ada di Indonesia, Yogyakarta ini, sama-sama keturunan monggol, ras monggol ini, dan kita perhatikan ini, bagaimana cara pernikahan di badui luar ini, di kelompok orang penamping. Itu sangat-sangat jarang orang bisa menyaksikan, karena peristiwa itu terjadi hanya sekitar 10 menitan saja itu. Sang itu, pimpinan adat itu, yang khusus diperuntukkan untuk peristiwa sakral ini, yaitu mempertemukan, kening pengantin laki dan pengantin perempuan, yaitu diberkati, lalu tukar ayam. Yang pengantin perempuan pegang ayam jago, yang laki-laki ayam biang ditukar, selesai. Inilah pengantin di kelompok orang panamping, badui luar. Mereka menggunakan, menghias dengan tepung ketan, tepung beras, dengan ditambah kapur siri. Beda dengan orang Jawa, yang ada di kelompok orang Tengger, ini orang Tengger itu bukan pelarian dari kelompok orang Majapahit, yang katanya kalah, kalah, hancur gitu, lalu melarikan diri ke Tengger, ke daerah terpencil, katanya begitu. tetapi dapat saya katakan bahwa teori itu tidak benar, karena orang Tengger tidak pernah kedatangan orang dari pelarian dari Majapahit, karena dari segi kita lihat dari satu sisi saja, bahasanya itu tetap bahasa Tengger, berbeda dengan orang yang dulunya dari Majapahit. Ya macam beginilah, seperti orang Jawa saja ini. Kita pindah tentang orang perlu makan, makanya perlu bercocok tanam, ini subak atau pengairan irigasi di orang Bali, ini tanaman sayur di sekitar Tengger, ini kebun kentang di sekitar timur, dekat Candi Cetau itu sebelah timur Gunung Lawu, dan kentang itu bukan tanaman asli Indonesia. Kita beruntung dapat kentang, dapat jagung, tomat, tembakau, itu dibawa oleh Spanyol dari Peru ke Eropa, dari Eropa dibawa ke Indonesia. Beginilah cara orang Tengger menstok, menyimpan persediaan makanannya, dan ini mohon maaf, hanya dalam bentuk sketsal saja, ini kelompok orang di Tang Tutilu, orang badu di dalam, itu dia menaruh berasnya itu, padinya itu di lumbung-lumbung yang mereka bilang leit. Itu istimewanya mereka menaruh dulu di, apa, di taruh 12 sampai 13 macam daun-daunan, dan dari daun-daun itulah yang akan memberi ketahanan bahwa padinya itu bertahan 300 tahun. Sampai hari ini pun masih ada kira-kira sekitar lebih dari setengah ton, itu padi yang dipanen tahun 1700-an itu. Begini, orang membawa padi di kelompok orang Kasepuhan, dalam upacara seren tahun, yaitu menyerahkan segalanya yang setelah satu tahun mereka sudah mendapatkan berkah, dan inilah sedekahnya, dan mohon untuk satu tahun ke depan. Perlumakan orang. Beginilah bakar batu yang ada di Papua, di kawasan pegunungan, tapi sekarang sudah berubah. Mereka menggunakan tong dari bekas-bekas drum minyak tanah atau drum oli, itu menjadi dapurnya. Orang badui sampai sekarang yang badui di dalam itu masih tetap mempertahankan, memasak di bambu, di dalam bambu. Jadi mereka baru belakangan saja, mungkin 200-300 tahun terakhir ini mereka mengenal alat masak yang terdiri dari logang. Cara makan, begini, orang di Sumbawa, Mataram, dan inilah makanan yang disebut itu papeda. Papeda itu sagu yang direbus, kemudian katakanlah jadi lem, orang makan lem. Tapi biasanya pakai kuah kuning, ikan kuah kuning ada sedikit sayuran kangkung. Nah ini cara minumnya orang Sarmi, macam kayak begini, ya karena dengan satu foto itu kita bisa menceritakan banyak hal itu. Dan ini pemukimannya kelompok suku bangsa di kubu, atau suku anak dalam, itu sekarang sudah tidak ada lagi. Ini saya dapat kira-kira 36 tahun yang lalu, sekarang mereka sudah tergusur di hutannya itu. Mereka kan bermukim berpindah-pindah, tetapi makanya semua itu serba ringkas, mengikuti musim buah-buahan di kawasan hutan-hutan di sekitar Jambi dan Sumatera Selatan bagian utara. Tapi sekarang sudah tergusur karena perkebunan telapasawit dan transmigrasi. Ini kelompok kampungnya orang penamping, badui luar ini. Kalau yang ini dalam bentuk painting sini, kelompok orang badui dalam, kampungnya macam begini. Kalau Anda mengatakan ini rumah, kelompok orang tangtu, orang badui dalam, salah. Ini bukan rumah, ini bangunan. Rumahnya ada di dalamnya itu. yang 3x3 meter dan lebih tinggi sekitar 10-15 cm. Rumah di Tengger, ini rumah terakhir, kira-kira 32-33 tahun yang lalu. Sekarang sudah tidak ada lagi dan dalamnya semacam begini, itu lihat satu sentutan tangan itu di lututnya itu menceritakan tentang kasih sayang masih ada walaupun dalam suasana yang serba-serba sederhana. Nah, ini pintu yang ada di Tibet itu dengan pintu yang ada di sekitar kota. yang di sebelah kiri, yang di sebelah kanan itu yang ada di Batam. ini warna-warna yang ada di bangunan di kota Lhasa itu dan mirip dengan yang ada di sekitar Riau ini. Itu di atas pintunya ada di hiasi warna-warni. Tapi kita lebih banyak yang di Indonesia lebih banyak warna hijau ya. Mungkin warna-warna biru sulit untuk masuk ke Indonesia karena sulitnya itu karena menggunakan bahan batu lapis Sazuli itu sangat mahal dan juga jauh harus dibawanya dari Afganistan sebelah timur laut. Ini yang ada di Lhasa itu di tempatnya Dalai Lama dan ini di kelompok orang Tionghoa Peranakan di Benteng ini tidak jauh dari Jakarta hanya sekitar 28 km juga ada arsitekturnya macam begini kelentengnya bendera merah putih tetap masih berkibar dan Anda perhatikan itu yang baju warna agak orange seperti olahraga itu tidak jauh adalah keturunan dari silsilah nenek moyang mereka itu. Dan warna-warna ini juga masih dipakai untuk para penari dari Sumatera Barat. Ini yang ada di Kota Lhasa tempat menuju ke tempat dulu itunya Dalai Lama itu monastri. Ini ada satu ini warna Anda perhatikan dan bentuk peraunya persis seperti itu mata uangnya Cina kerajaan kekaisaran Cina itu apa itu disebutnya tail kurangkali itu nah itu bentuknya dan yang ada ini di Lasem karena Lasem pernah kedatangan berkali-kali kelompok ekspedisinya Ceng Ho Ceng Ho, laksamana Ceng Ho itu pernah melaksanakan sekitar tujuh kali ekspedisi ke Indonesia terutama di pesisir sebelah utara Pulau Jawa sampai ke Bangka Belitung segala macam itu dan ini tempat pemujaan masa itu prehistoric itu zaman megalitik muda ini yang di Gunung Padang ini itu batu-batu baloknya semacam begini ada sembilan teras itu satu satu wajah satu one-faces pyramid kalau ini yang four-faces pyramid paling mudah paling lengkap paling utuh yang ada di Pulau Jawa yaitu persis seperti Borobudur tetapi yang di teras pertama itu hanya 29,5 meter itu sembilan teras juga dan setiap satu tahun sekali ini ini kelompok orang badu yang kebetulan naik ke sana itu persis seperti ini kalau mereka datang ke Sasakadomas tempat yang mereka puja setahun sekali mereka datang ke sana dan yang ini yang ada di atas Lebak Cibeduk yang tadi yang four-faces pyramid paling sempurna seperti Borobudur kecil dan orang-orang di sana masih tetap menjalankan kepercayaan nenek moyang mereka menyembah batu segala macam tetapi mereka datang ke masjid setiap jam-jam sebahyang atau hari Jumat itu itu kira-kira terima kasih oke Pak Don selesai Pak Don terima kasih sekali oke Bapak dan Ibu luar biasa sekali tadi Pak Don boleh stop sharingnya Pak Don terima kasih kembali terima kasih sekali lagi ini ini masih yang di Cik Akar ya di Bado ya ya ya